Ketum Jekmania, Persija Jakarta butuh kandang yang bebas dari politik, JIS solusinya. Ketua Umum The Jekmania, Diki Sumarno, berharap Jakarta International Stadium dapat menjadi kandang bagi Persija Jakarta dalam kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024. Keinginan Diki untuk melihat Persija bermain di JIS bukan tanpa alasan, stadion utama Gelora Bung Karno, yang seharusnya menjadi kandang Persija, sering menjadi tempat perpolitikan. Saya berharap musim ini Persija dapat menggunakan JIS sebagai kandang sebenarnya, karena kita semua tahu bahwa kondisi Persija musim ini sangat sulit untuk menggelar pertandingan kandang karena adanya agenda politik. Dengan adanya agenda kenegaraan, tentu sulit bagi GBK untuk digunakan. Ujar Diki kepada awak media di JIS pada Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Optimisme Rio Matsumura mengenai sepak terjang Persija Jakarta selanjutnya. Gelandang asing Persija Jakarta, Rio Matsumura, berkomentar terkait hasil laga perdana macan kemayoran pada kompetisi Liga 1 2023-2024. Rio menilai hasil imbang tersebut tentu bukan hasil yang ingin diraih, tapi patut disyukuri. Apalagi, dia bisa memberikan kontribusi dengan mencetak gol. Ini bukan pertandingan yang mudah, di mana pada babak pertama kita bermain tidak terlalu baik. Namun, di babak kedua menunjukkan perubahan dan kita menampilkan performa sesungguhnya, saya juga senang dengan keberhasilan saya mencetak gol dan kita mendapatkan satu poin. Ujar Rio. Lebih lanjut, Rio sangat optimistis timnya bisa berkembang lebih baik lagi, mengingat komposisi tim belum lengkap. Kita tahu kita masih tidak bisa memainkan beberapa pemain, mudah-mudahan mereka juga bisa segera pulih. Tidak hanya itu, kami juga berharap beberapa pemain baru bisa segera bergabung dengan tim. Dengan ini kita bisa akan ada perubahan dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tiga poin, tutupnya. Soal pemain asing baru Persija, Thomas Doll minta The Jack Mania bersabar. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, meminta supporter untuk bersabar terkait kuota pemain asing untuk BRI Liga 1 2023-2024. Menurut Doll, pihaknya sedang berusaha untuk mencari pemain asing terbaik. Pelatih Thomas Doll berharap sisa pemain asing bisa direkrut dalam waktu depan. Tidak segampang itu prosesnya, kami telat, akan tetapi tunggu benar-benar lengkap, kata Thomas Doll. Thomas Doll berharap skuad Persija Jakarta, baik lokal dan asing bisa lengkap, Bila sudah lengkap, Doll menilai bakal lebih mudah untuk membangun kekuatan di BRI Liga 1. Kami percaya pada pemain yang ada, berharap proses dipercepat karena pemain akan latihan setelah liburan, tegas Thomas Doll.